Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Algebra Crew Saya Ahmad Faisal, Desen Jurusan Matematika FB Pondasas Lampung Pada video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan majemuk Kita bagi menjadi 4 topik pembicaraan Yang pertama tentang kalimat deklaratif Kemudian pernyataan majemuk Pernyataan majemuk yang ekivalen serta negasi dari pernyataan majemuk Baik yang pertama pengertian kalimat deklaratif Definisinya adalah suatu kalimat deklaratif atau proposisi Adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya Sebagai contoh, kalimat berikut ini merupakan contoh dari suatu proposisi atau kalimat deklaratif 2 ditambah 3 sama dengan 5 Nah kalimat ini merupakan kalimat deklaratif karena kalimat ini memiliki nilai kebenaran Yaitu nilainya adalah benar Karena kita tahu 2 plus 3 nilainya benar sama dengan 5 Nah kemudian yang kedua Bilangan 2 merupakan bilangan prima dan bilangan genap Nah kalimat ini juga merupakan suatu kalimat deklaratif atau proposisi karena memiliki nilai kebenaran Yaitu nilainya benar Karena kita tahu 2 memang merupakan bilangan prima sekaligus bilangan genap Yang ketiga Bilangan 315 habis dibagi 5 Nah ini juga merupakan bilangan Merupakan kalimat deklaratif Karena memiliki nilai kebenaran Yaitu benar Karena 315 habis dibagi 5 Nah selanjutnya Contoh kalimat yang bukan Merupakan kalimat deklaratif Yang pertama misal ini kalimatnya adalah X ditambah Y sama dengan 2 Nah kalimat ini bukan kalimat deklaratif karena Karena kalimat ini tidak dapat ditentukan benar atau salahnya secara pasti Artinya kalau kita ambil nilai X sama dengan Y sama dengan 1 Maka pernyataannya akan bernilai benar Karena 1 tambah 1 sama dengan 2 Tapi kalau kita ambil X sama dengan Y sama dengan 2 Maka pernyataannya menjadi salah Karena 2 tambah 2 tidak sama dengan 2 Nah sehingga kalimat ini bukan kalimat deklaratif Atau bukan proposisi Karena nilai kebenarannya tidak pasti Yang kedua Siapakah namamu Nah kalimat ini bukan proposisi Karena merupakan kalimat tanya Yang tidak dapat ditentukan benar atau salahnya Contoh yang ketiga Rumah itu cukup luas Nah kalimat ini juga bukan kalimat deklaratif Karena tidak dapat ditentukan benar atau salahnya Tergantung dari siapa yang menilai Karena kalimat ini Bisa jadi seseorang menilai suatu rumah itu cukup luas Tetapi tidak dengan orang yang lain Akibatnya kalimat ini bukan proposisi Oke selanjutnya Pengertian dari pernyataan majemuk Pernyataan majemuk ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal Yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung Nah beberapa kata hubung yang kita kenal Yang pertama Kita sebut dengan konjungsi Dinotasikan dengan V terbalik seperti ini Dan ini biasanya nanti Dikata 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 Menggunakan kata hubung dan Kemudian yang kedua Disjungsi Notasinya ini Menggunakan kata hubung atau Kemudian implikasi Ini menggunakan notasi panah ke kanan Ini nanti dipakai pada kalimat yang menggunakan kata hubung jika Titik titik Komah maka Titik titik Kemudian empat Implikasi Panah dua arah Ini kata hubungnya jika dan hanya jika Oke penerapannya bagaimana Kita lihat yang pertama Pengertian dari konjungsi Ini adalah gabungan dua pernyataan tunggal Yang menggunakan kata hubung dan Sehingga terbentuk pernyataan majemuk disebut konjungsi Jadi kalau apabila ada dua kalimat tunggal Digabungkan dengan kata hubung dan Dia akan menjadi suatu kalimat baru yang kita sebut konjungsi Seperti ini Ini kita baca P dan dan Ki Notasi ini Kalimatnya kita baca sebagai P dan Ki Kemudian dari sini Di awal tadi sudah kita jelaskan Jadi nilai ini merupakan Kalimat ini merupakan kalimat deklaratif Memiliki nilai kebenarannya Untuk kebenaran dari kalimat konjungsi ini P dan Ki Ini dituliskan dalam suatu tabel kebenaran Jadi kita buat tabelnya seperti ini Jadi buat P Kemudian Ki Karena disini ada dua variable Ada P dan Ki Kemudian kita buat Ada empat disini P nya kita buat Dua kali benar-benar S ini menyatakan salah-salah Kemudian yang Ki nya Selang-seling B benar-benar salah-benar dan salah Artinya Artinya Nilai kebenaran dari P dan Ki Ini akan bernilai benar Kalau dua-duanya Dua-duanya benar Jadi apabila P nya benar Ki nya benar Maka P dan Ki Ini akan memiliki nilai kebenaran benar Nah untuk yang lainnya Akan bernilai salah semua Artinya Untuk mengingat tabel ini Kita cukup Mengingat Nilai konjungsi ini akan benar Apabila keduanya benar Apabila variable P dan Ki Kedua-duanya bernilai benar Untuk selainnya salah Artinya Salah satu salah Maka nilainya menjadi Menjadi salah Seperti itu cara Mengingat Dengan mudahnya Yang kedua Kalimat disjungsi Jadi gabungan dua pernyataan Yang menggunakan kata penghubung Logika atau Sehingga membentuk dua pernyataan majemuk Menjadi satu kalimat Yang kita sebut sebagai disjungsi Sama seperti yang konjungsi tadi Kalimat ini kita baca P atau Atau Ki Notasi ini kita baca sebagai Atau P atau Atau Ki Nah untuk nilai kebenarannya Dituliskan dalam tabel ini Sama halnya seperti tadi Apabila nilai kebenarannya Nilai variable nya ada dua P dan Ki Ini tabelnya sebanyak barisnya Nah ini kita buatnya Dua pangkat N Ini kalau-kalau dua Ini dua pangkat dua Jadi ada empat baris Kemudian kita buat selang-seling Benar-benar salah-salah Benar-salah Benar-salah Nah untuk nilai kebenaran disjungsi P atau Ki Ini kebalikan dari Konjungsi Kalau konjungsi tadi Kita cukup mengingatnya Konjungsi akan Bernilai benar Kalau keduanya benar Sedangkan kalau disjungsi Ini cukup Salah satu Dari P dan Ki Bernilai benar Artinya Kalau P nya benar Ki nya benar Nilainya benar Atau P nya benar Ki nya salah Nilainya benar S nya salah Ki nya benar Maka disjungsinya Bernilai benar Nah dia akan Bernilai salah Apabila kedua-duanya Bernilai salah Jadi kebalikan dari Konjungsi Yang ketiga Implikasi Ini adalah gabungan Dua pernyataan P dan Ki Sehingga Membentuk Pernyataan majemuk Dengan menggunakan Kata penghubung Jika Titik-titik Koma Maka Titik-titik Ini kita namakan Kalimat Implikasi Kita tulis dengan Notasi P panah Ke kanan Ki Nah ini kita baca Notasi ini P panah Ki ini Kita baca dengan Jika P Maka Maka Ki Nah pernyataan P Dari Implikasi ini Kita punya Terminologi Istilah P ini kita namakan Antecedent Antecedent Sedangkan Ki nya kita sebut Sebagai konsekuen Atau Kesimpulan Nah P panah Ki Kita baca sebagai Jika P Maka Maka Ki Dan Kalimat Implikasi ini Mempunyai Tabel kebenaran Seperti ini Jadi P Ki Kita buat Benar-benar Salah-salah Benar-salah Benar-salah Maka Untuk mengingatnya Cukup dilihat Apabila Kesimpulannya Salah Maka Nilai kebenaran Dan implikasinya Akan bernilai Salah Jadi cukup melihat Konsekuensinya Salah Kesimpulannya Salah Kemudian hipotesisnya Benar Jadi apabila hipotesisnya Benar Kemudian kesimpulannya Salah Maka nilainya Akan bernilai Salah Berbeda dengan Kalau hipotesisnya Hipotesisnya Salah Kesimpulannya Salah Yaitu sesuatu yang Wajar logikanya Jadi hipotesis salah Kemudian kesimpulan Salah Maka dia Benar Tetap benar Nilainya Tetap benar Jadi Cukup mengingatnya Yang satu ini saja Kesimpulannya salah Hipotesisnya Benar Maka nilai kebenaran Implikasi ini Ini akan bernilai Ini akan bernilai salah Untuk yang lainnya Bernilai benar Jadi Kita tidak perlu Mengingat Satu persatu Cukup ambil Satu clue Kemudian sisanya Yang lainnya adalah Kebalikannya Kemudian yang Keempat Ini kalimat Biimplikasi Atau Bi kondisional Ini adalah suatu Pernyataan majemuk Yang berbentuk Kita baca nanti P Jika dan hanya Jika Ki Yang berarti Jadi kalimat ini Merupakan kalimat Jika P Maka Ki Dan Jika Ki Maka Maka P Mengingatnya Kita lihat tadi Yang di Implikasi itu Panah ke kanan Itu Jika P Maka Ki Kemudian kalau Balik arah Dua arah Berarti Jika Ki Maka Maka P Jadi notasi ini Ini selanjutnya Kita baca Jika Ini P Jika dan hanya Jika Jika Ki Nah ini artinya Bisa juga kita Ekwivalenkan dengan Jika P Maka Ki Dan Jika Ki Maka Maka P Nah untuk Nilai kebenaran Dari kalimat Biimplikasi ini Kita Tulis dalam Tambel kebenaran Seperti ini Jadi P Ki Benar-benar Salah-salah Benar-salah Benar-salah Maka nilai kebenaran Dari Biimplikasi Ini akan Bernilai benar Apabila Nilai Keduanya 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 Sama Jadi kalau P dan Ki Sama-sama Benar Maka nilai B Implikasinya Akan Benar Kalau Kedua-duanya Bernilai Salah Maka dia Juga akan Bernilai Benar Jadi cukup Melihatnya Di sini Di B Benar Benar Jadi Benar Jika dan hanya Jika benar Salah Jika dan hanya Jika salah Maka nilai Kebenarannya Benar Apabila Salah satunya Berbeda Maka nilainya Salah Itu Salah satu Trick Untuk Mengingat Tabel Kebenaran Dari Kalimat Majemuk Oke Sekarang Pernyataan Majemuk Yang Equivalent Ini artinya Kalau kita Punya Dua Pernyataan Ini Dikatakan Equivalent Apabila Kedua Pernyataan Tersebut Mempunyai Nilai Kebenaran Yang Sama Jadi Kalau kita Punya Pernyataan P Punya Pernyataan K Maka P Equivalent Dengan K Ini kita Notasikan Dengan Garis Sama Dengan Tiga Seperti Ini Kita Bacanya P Equivalent Equivalent K Nah Ini Ini Adalah Negasi Dari Pernyataan Majemuk Kita Notasikan Dengan Negasi Dengan Tilde Seperti Ini Atau Cacing Seperti Ini Jadi Ini Negasi Dari Ini kita Pakai Kurungnya Di luar Artinya Negasi Dari P Dan P Dan Ki Negasi Dari P Dan Ki Ini akan Equivalent Dengan Negasi P Kemudian Notasi Dan Berubah Menjadi Atau Kemudian Negasi Negasi Ki Negasi Ki Yang Kedua Negasi Dari P Atau Ki Ini Equivalent Dengan Negasinya Bisa Seolah-olah Kita Masukkan Kesini Negasi P Kemudian Tanda Ataunya Berubah Menjadi Dan Negasi Ki Kemudian Negasi Dari Jika P Maka Ki Ini Equivalent Dengan P Dan Negasi Ki Nanti Selanjutnya Mungkin Kita Bahas Nanti Pernyataan Jika P Maka Ki Ini Juga Ini Equivalent Dengan Negasi P Atau Ki Sehingga Negasi Dari Jika P Maka Ki Itu Menjadi Negasi Negasi P Dan Negasi Ki Sehingga Menjadi P Dan Negasi Ki Yang Keempat Ini Negasi Dari Pernyataan B Implikasi Ini Menjadi P Dan Negasi Ki Atau Ki Dan Negasi P Lebih Lanjut Nanti Kita Bahas Ini Kenapa Bisa Equivalent Karena Kita Tahu Ini Berdasarkan Definisinya P Jika Hanya Jika Ki Itu Equivalent Dengan Jika P Maka Ki Dan Jika Ki Maka P Sedangkan Jika P Maka Ki Equivalent Dengan Negasi P Atau Ki Baik Demikian Definisi Dari Pernyataan Majemuk Serta Kata hubung Dan negasi Dari Pernyataan Majemuk Apabila Ada Kredit Dan Saran Serta Pernyataan Dapat Tuliskan Di Komen Di Bawah Untuk Selanjutnya Kita Akan Membahas Contoh Contoh Serta Penyelesaian Dari Equivalent Pernyataan Majemuk Serta Negasi Demikian Terima kasih Mohon maaf Apabila Banyak Kata-kata Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi